Halo bunda, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gizi pada masa nifas Gizi ibu nifas adalah zat-zat makanan yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan ibu dan bayi pada masa nifas Taukah bunda, gizi pada ibu nifas bermanfaat untuk menjaga kesehatan, membantu mempercepat penyembuhan luka persalinan, mempercepat pengembalian organ-organ kandungan seperti sebelum hamil, meningkatkan produksi asing, dan untuk aktivitas serta metabolisme tubuh Apa saja zat gizi yang perlu bunda konsumsi? Yang pertama ada karbohidrat Karbohidrat sebagai sumber tenaga yang berfungsi untuk pembakaran tubuh, pembentukan jaringan baru, dan meningkatkan energi tubuh Bahan makanan yang mengandung karbohidrat yaitu beras, singkong, kentang, jagung, ubi jalar, roti, dan lain-lain Selanjutnya ada protein Protein sangat penting untuk memelihara dan memperbaiki sel-sel yang rusak Membantu proses penyembuhan luka persalinan, memperkuat sistem imun, dan untuk meningkatkan produksi asing Protein terbagi menjadi dua Ada protein hewani, contohnya telur, ikan, daging, dan udang Kemudian ada protein nabati, seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan Kemudian lemak Untuk menjaga suhu tubuh dan membantu proses penyerapan vitamin A, D, E, dan K Lemak terbagi menjadi dua, yaitu lemak hewani dan lemak nabati Lemak hewani adalah lemak yang bersumber dari hewan seperti daging, ikan, telur, dan berbagai produk olahan susu seperti keju dan mentega Sedangkan lemak nabati adalah lemak yang bersumber dari tumbuhan yang terdapat pada buah alpukat, minyak kelapa, minyak zaitun, kacang-kacangan seperti kacang tanah Kemudian ada vitamin dan mineral Vitamin dan mineral bermanfaat untuk proses pemulihan tubuh, meningkatkan kualitas dan jumlah asi, menjaga sistem kekebalan tubuh, dan bermanfaat untuk tumbuh kembang bayi, dan mempercepat penyembuhan luka persalinan Vitamin dan mineral biasanya terdapat pada buah-buahan, sayuran, telur, ikan, daging, susu, dan berbagai jenis makanan lainnya Selanjutnya, cairan Ibu nifas sebaiknya mengkonsumsi cairan minimal 2-2,5 liter per hari Cairan bisa didapatkan dari air mineral, susu, dan sari buah Apa saja yang terjadi pada ibu jika kekurangan gizi pada masa nifas Yang pertama, produksi asi berkurang atau kualitasnya menurun Kemudian, luka dalam persalinan tidak cepat sembuh Proses pengembalian rahim dapat terganggu Anemia, dan dapat terjadi infeksi Ayo bunda, penuhi kebutuhan gizimu Karena dengan gizi yang baik akan membuat tubuh kita lebih sehat Dan kesehatan akan membawa kebahagiaan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih